Intro Senang sekali pada kesempatan ini Saya dapat belajar bersama guru-guru hebat Yang hadir pada pelatihan ini Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semua disini Berkah dan membawa kebahagiaan Amin Tapi ternyata Yakin tak yakin Muncul dua buku Alhamdulillah Sekarang udah ngeambil lagi bersama tua Berdasarkan ini Guru-guru saya di SMP 5 Bapak Ibu Saya menulis supaya Guru itu mau menulis Tapi alhamdulillah Muncul enam buku guru SMP 5 Akhirnya tahun lalu Saya mendapat anugerah literasi dari kota Bukit Tinggi Di ulang tahun kota Bukit Tinggi yang 257 Kontroktivis Kontroktivis ini adalah Membuka cat kerawala calon penulis Dengan melihat contoh-contoh Atau buku-buku yang telah ada Setelah itu Tanya jawab Di dalam pertanya jawab Ide-ide akan bermunculan Sehingga si penulis akan memiliki Satu ide yang akan dituangkan Ini saya ambil C kontroktivis Kontroktivis ini adalah Membuka cat kerawala calon penulis Dengan melihat contoh-contoh Atau buku-buku yang telah ada Setelah itu Tanya jawab Di dalam pertanya jawab Ide-ide akan bermunculan Sehingga si penulis akan Memiliki satu ide yang akan dituangkan Ya ini kita coba Untuk metode penulis bagi pemula Itu ada tiga Yang pertama Ketika kita ada Ide atau operasi Langsung ditulis Ya kalau tidak ditulis Nanti kita lupa Ya apapun yang kita Terasa Langsung ditulis Kemudian yang kedua Jangan pernah mengilu Menulislah sebuah sehari Maksudnya Apa yang teringari Di dalam hati Apa yang terasa Rasa sedih Rasa gembira Rasa bahagia Tulislah Ungkai kata-kata Untuk hal itu Tulis apa yang teringat Kemudian Rangkai kata-kata Buat tulisan Agak Bisa menggigit Bapak ibu semuanya Manfaat menulis Nah kira-kira Apa saja Manfaat menulis Bagi kita Bapak ibu Salah satunya Ya Bisa menghasilkan Cuan Ya Cuan Kemudian Bagi bapak ibu guru Bisa untuk menaikan pangkat Dan sebagainya Nah Dengan begitu banyaknya Manfaat untuk menulis Nah Maukah bapak ibu semua Untuk bisa menulis Ya Kemudian Dalam kesempatan ini Saya cukup bahagia Membukakan Yaitu bagaimana Kita mencari ide penulis Pertama Ide itu Berasa ada Timpungan Dari lingkungan kita sendiri Kita bisa menghasilkan Bagel buku Next month Kemudian Bisa juga Dari pengalaman hidup Dari pengalaman hidup Kita bisa menulis Buku apa saja Kalau ini Saya boleh Saya tetap Taktir Taduh Pak Sore ini Kita upgrade lagi diri Untuk Memanfaatkan Akhir tahun Supaya tahun depan Hidup kita Lebih bermakna Apa yang akan kita upgrade Mari bersama-sama Kita lihat ke depan Yang ini Jurus Untuk Menjadi Seorang penulis Kenapa Karena Pramudia Anak Taktir Mengatakan Bahwa Anda boleh Pandai setinggi lalu Tapi Kalau Anda tidak menulis Maka Anda Akan Hilang Di telan Ibu Ibu bapak Menulislah Sesuai dengan Tuk kopsi kita Tulislah Apa yang terasa Dan Jangan lakukan Pengeditan Di waktu Menulis Jangan lakukan Pengeditan Di waktu Menulis Waktu Ibu mengedit Nanti ada Waktu Kumpulkan Bahan-bahan Yang berhubungan Dengan Tulisan kita Lalu Ibu bapak Banyaklah Bertanya Kepada Ahlinya Baik Strategi Oke Yang pertama Bapak Ibu Sebagai Fasda Kita punya Strategi Yang pertama Yaitu tentang Kita jelaskan Kepada peserta kita Kenapa Tujuan kita Mengadakan Fasda Di daya kita Masing-masing Di Selain di depan Ada Kata-kata Bijak Dari Seorang Pendiri Media Guru Salah satu Pendiri Media Guru Jangan takut Jika tulisan kita Tidak dibaca Orang lain Insya Allah Suatu hari Tulisan itu Akan menemui Takdirnya Berenang di hujan lebar Senang berjumpa Calang penulis lebar Baiklah kali ini Setelah kita Melihat Presentasi kita Tip Jitu Untuk penulis Disini dengan Strategi Ada Empat topi Dan tambah Satu A Bapak Ibu Senangkan Dengan topi Pada hari ini Ibu akan Memberikan Kiat-kiat Cara menulis Pertama Ibu memberikan Yaitu Metode TBK Apa itu TBK T Tulis Setiap apapun Yang kamu lihat Setiap apapun Kejadian Yang terjadi Pada dirimu Tulislah Itulah awal Daripada kita Ingin menulis Sesuatu Bapak Ibu Bapak Ibu dan Semuanya Seperti kita Ketahu juga ya Bahwa kemana pun Kita berada Kita perlu Tiket Nah Baiklah Hari ini Kita lihat Apa tiket Untuk Melahirkan buku Itu Di PWS Kemudian Sebanyak mungkin Apa yang kita Ingat Apa yang kita Dengarkan Dari Pembicaraan Anggara Dari seseorang Terkenalkan Nama saya Yonaipasari Izinkan saya Menyampaikan Sedikit materi Pada siap hari ini Yaitu Indahnya Menulis Dengan Metode PPU Apa itu Metode PPU Yang pertama Prediksi Kita harus bisa Memprediksi Apa saja Bentuk tulisan Yang akan Kita buat Kita buat Bentuk Kegiatannya Apa Bentuk Tujuannya Akhirnya Bagaimana Serta Apa akhir Dari Kegiatan Kita ini Yap